Pemilu 2024 yang akan datang, tugas Nasdem adalah ada dua hal pokok, satu bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahnya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya, ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita, Kedua adalah mempersiapkan proses kesenambungan kepemimpinan yang akan datang, kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan Presiden itu hanya dua kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini, siapa calon Presiden kita ke depan sesudah Jokowi, siapa, karena pasti iramanya Tunisia sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendam, jawabannya satu, ya pasti, Jokowi kembali